Pemirsa dalam rangka operasi patuh lodaya 2020, kepolisian Polres Jumahi mempunyai hal yang unik untuk mendekati warga, yaitu membagikan masker kepada warga dan pengendara di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada selasa kemarin. Jika biasanya operasi patuh lodaya selalu identik dengan razia, lain halnya yang dilakukan oleh kepolisian Polres Jumahi. Para anggota satu persatu membagikan masker kepada warga yang berada di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Selain menyasar warga yang berjalan, pembagian masker tersebut ditargetkan untuk para pedagang dan pengendara motor dan mobil. Bagi-bagi masker dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang saat ini masih menjadi momok bagi masyarakat. Hal tersebut pun disambut positif oleh warga. Siang hari ini kami dari Polres Cimahi dan juga Polsek Lembang melakukan upaya untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Kita membagi-bagikan masker di daerah kota Lembang. Tasarannya adalah para penjual makanan, penjalan kaki dan juga pengendara, baik mobil maupun sepeda motor yang melintas di kota Lembang. Baik pendatang maupun masyarakat setempat, harapannya dengan kita membagikan masker ini, kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker semakin tinggi dan juga dapat mengurangi terjadinya penyebaran COVID-19. Polri hebat, kita support Polri, dan juga masker semakin tinggi dan juga dapat mengurangi terjadinya penyebaran virus COVID-19. Hebat. Polri 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 hebat. Oh bagus banget. Oh bagus banget. Dan lanjutkan. Diharapkan dengan adanya pembagian masker dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya menggunakan masker saat berada di luar rumah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV